Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila tepatnya pada 1 Juni 2019, Polres Simalungun Sumatera Utara Melaksanakan upacara bendera di halaman Apol Polres Simalungun di Pamatang Raya pada Sabtu, 1 Juni 2019, pagi tadi Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun AKB Pemarudut Liberty Panjaitan Dihadiri seluruh Kabak, Kasat, Kapolsek Sejajaran Polres Simalungun, para Perwira, Bintara dan ASN Polres Simalungun Prosesi upacara diawali dengan mengheningkan cipta kemudian dilanjut dengan pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 Oleh IPDAS Damanik dan pembaca keputusan Presiden No. 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila oleh IPDARU di Junaidi Dalam sambutannya Kapolres mengatakan, Pancasila mampu menyatukan kita semua sebagai satu bangsa dan hidup dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan pandangan hidup bangsa yang digali oleh para pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan yang mahasabuat bangsa Indonesia Peringatan hari kelahiran Pancasila 1 Juni bukan sesuatu yang terpisah dari mementum perumusan piagam Jakarta oleh Panitia Kecil tanggal 22 Juni Dan pengesahan Pancasila dalam pemukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 Jadi ada tiga peristiwa penting dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dengan merayakan hari kelahiran Pancasila kita bangun bersama dan harapan untuk menyongsong kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik Melalui peringatan hari kelahiran Pancasila 1 Juni 2019 kali ini, Pancasila perlu dijadikan sebagai sumber inspirasi politik harapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Dalam pada itu, usai pelaksanaan upacara Kapolres bersama Ketua Bayangkari memberikan paket lebaran kepada perwakilan Purnawirawan Polri, Perwira, Bintara, ASN, Set Lantas, Set Intel dan Set Terskrim Serta wartawan yang bertugas di unit Polres Simalungun Dari Pamatang Raya, Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, Teguh Suhendri, Media Berita Monalisa, mengabarkan